Halo guys, welcome back to my youtube channel again Rudy Dureto Jadi, seperti di judulnya Hari ini aku baru rapid test lagi di Bali, di Denpasar, di Prodia Ya, aku mau ngasih informasi aja buat kalian yang mau rapid test Yang mungkin baru liburan ke Bali dan harus melakukan rapid test Saya saranin kalian datang aja ke Prodia Itu prosesnya nanti kalian datang aja Terus nanti di pintu masuk kalian akan dikasih semacam Kayak apa ya, mengisi data diri kayak gitu Terus nomor antrian Terus nunggu nomor antrian Terus dipanggil Nanti dipanggil di counternya Untuk bayar administrasi itu sekitar 150 ribu rupiah Saya bayar 150 ribu, 6 ribunya itu buat materai Jadi, habis itu terus nunggu Nunggu lagi, nunggu dipanggil Habis dipanggil, terus rapid test Ini kayak gini Jadi, buat kalian ini yang mungkin yang mau traveling ke Bali Dan habis ke Bali harus pulang ke tempat asal Dan harus melakukan rapid test Jadi, saya saranin langsung aja rapid testnya ke Prodia yang ada di Denpasar Ini aku lagi nunggu, sebetulnya video ini aku record setelah aku rapid test Dan nunggu selama 3 jam Karena disana tuh rame banget Banyak banget yang mau melakukan rapid test Jadi, buat kalian yang mau rapid test Kalau bisa sih pagi-pagi ya Karena kalau agak siang Itu udah mulai lama Eh, udah mulai lama Udah mulai banyak orang yang mau melakukan rapid test Yang mungkin mau traveling atau mau pulang ke kampung ya Terus, habis itu tadi kan habis bayar di kasir Bayar Rp156.000 Kita, apa? Nunggu panggilan untuk diambil darah Ini aku nunggu Ini aku sambil makan ya guys Ini aku beli CG Karena nunggu 3 jam Jadi, aku makan ini dulu 3 jam kan lama ya Daripada balik lagi Aku kan tinggal di legian Jadi, daripada balik ke legian Terus Balik lagi ke sini Ribet Mending nunggu aja di sini Sambil makan Makan siang Karena sekarang ini baru jam 12 siang Aku makan CG Street Snack Ikan, ikan, dori, pedas Oke, sambil makan Sambil cerita-cerita ya Habis itu Terus, apa lagi tadi? Ya, nunggu dipanggil nanti Dipanggil nama kalian Terus Ambil darah Udah Selesai Selesai gitu kan Dan nanti Setelah 3 jam Kita datang lagi ke sana Terus Apa Kayak semacam Kuitansi Pembayarannya Jangan sampai hilang Karena nanti Kalian setelah 3 jam Kalian datang lagi Ke prodianya Terus Kasihin Stroke-nya Terus Yaudah Ambil Test kalian Udah Selesai Kayak gitu Jadi istilahnya Kalau buat kalian yang suka traveling Ya Mau gak mau ya Rapid test itu Wajib Hukumnya Kalau naik pesawat Kecuali kalau naik Gak tau naik kereta Pakai rapid test juga gak sih? Katanya sih pakai rapid test juga ya Yang tau Komen di bawah Kalau aku sih belum pernah Traveling pakai kereta Kalau kemarin sih Bapak aku ke Padang Ke Sumatera Barat Naik NPM itu Gak pakai rapid test-an Mungkin harus Karantina mandiri aja kali ya Tapi kalau misalnya Kita naik pesawat Itu Wajib banget Yang namanya rapid test Ini aku sambil makan ya guys Ini aku makan di level 21 Kebetulan di Dekat Rodia Denpasar Dekat banget sama Salah satu mall Level 21 Ini kalau XX1 nya buka Mungkin aku nungguinnya Sambil nonton kali ya Tapi karena XX1 masih tutup Jadi ya Paling nungguinnya Sambil makan aja Mungkin buat kalian yang mungkin Nyasar ke video ini Kalian yang No traveling Dan melakukan rapid test di Bali Ini aku rapid test di Bali Itu udah yang ketiga kali Karena Memang aku kan pulang pergi Bandung-Bali Bandung-Bali gitu kan Jadi mau gak mau Halus rapid test Tapi kan rapid test itu Kalau gak salah Berlaku 14 hari Setelah Kita pengambilan darah Pengecekan Itu sebetulnya 14 hari Kalau misalnya kita Pengecekan nih di Bali Terus ke Bandung Kita Sebelum 14 hari di Bandung Kembali lagi Itu masih berlaku Apa gak sih Yang tau komen di bawah ya Kalau aku sih belum pernah Karena Aku biasanya selangnya Sekitar 1 bulan Aku balik lagi ke Bali Terus sekitar 1 bulan Aku balik lagi ke Bandung Ini aku ke Bali Karena mau ngurusin Pisa aja sih Rencananya Kan nanti November Mau ke Belanda lagi Mudah-mudahan Rancan Dan nanti Aku berangkat ke Belandanya kan Jadi Jakarta Itu harus rapid test lagi Ini mudah-mudahan gak Copyright ya musiknya Tapi sebetulnya ya Rapid test itu kan Biar kita tau Status kita tuh Positif atau negatif Kalau kita misalnya Positif ya kita Gak bisa traveling Kita harus karantina dulu Atau mungkin Melakukan pengobatan Baru bisa traveling lagi Mudah-mudahan Bisa kembali normal lagi Seperti biasa Jadi gak usah Rapid test-rapet Sebetulnya sih Gak apa-apa Di rapid test Tapi Malasnya tuh Ngantrinya Lama Ini aku pesen Ikan Ikan dori Kalau gak salah Level 3 Pedas Di CG Sana Ini sepi gak ada orang Coba aku doang guys Karena mungkin Ini level Level 21 Atau level 21 Baru buka Nunggu 3 jam Kan lumayan lama Jadi ya makan dulu aja Oke guys Mungkin segitu dulu Videonya Aku gak bakalan lama-lama Buat kalian yang suka dengan videonya Jangan lupa like Comment Kalau ada yang mau ditanyain Jangan lupa subscribe Dan kalau kalian rasa video ini bermanfaat Kalian share di social media kalian Di grup-grup whatsapp Kalian Keluarga Teman Semuanya Oke guys Thanks for watching Sampai jumpa di video-video berikutnya And bye-bye Makan dulu Hmm 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 Hmm